Min bahas nasib Eurofighter Min dikendrung pada rencana akusisi jet tempur Rafael dan F-15EX namun isu KFW-IFX Indonesian Fighter eksperimental tak bisa dilupakan. Selain menjadi harapan bagi kemandirian alutsetan di masa depan, jumlah dana yang sudah dikelontorkan Indonesia untuk program KFW-IFX juga tidak sedikit brand. Nah usut punya usut, walau porsi keterlibatan Indonesia dalam program KFW-IFX hanya 20% namun toh dana senilai 200 juta USD juga sudah kadung diluncurkan Indonesia. Sebagai mana informasi nilai dana pengembangan yang menjadi tanggungan Indonesia yakni 1,1 miliar USD sementara total dana pengembangan program KFW ditaksir mencapai 8 miliar USD brand dimana 80% dana tersebut ditanggung manufaktur Korean Airspace Industri atau KAI dan pemerintah Korea Selatan. Nah usut punya usut, Bapak Presiden Jokowi bakal diundang ke Korea Selatan dalam satu bulan ke depan alias bulan empat ini brand ikut meluncurkan jet tempur KFW-IFX ini. Bukan-bukan sungguh membanggakan, bukan brand? Bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu baca di kolom komentar. Lepas dari soal komitmen Indonesia yang masih menjadi tanda tanya namun perwakilan KAI yang dihubungi indomiliter.com menyebut semua jadwal pengembangan termasuk waktu peluncuran dipastikan berjalan sesuai rencana awal narasumber KAI menjelaskan jadwal seremoni peluncuran KFW akan dilakukan pada pertengahan April tahun 2021 Aduh, jadi yang jelas KAI efek-efek ini bukan batal. Mungkin kejutan lah buat para bukeng-bukeng semua. Ini jadi kejutan pada saat dihubungi dari media indomiliter.com bahwasannya Indonesia itu masih ikut dan peluncuran dipastikan berjalan sesuai rencana awal. Nah ini adalah bukti bahwa Indonesia masih di dalam proyek pengembangan jet tempur ini. Lagi-lagi jet, lagi-lagi bapak Presiden Jokowi juga bakal diundang ke Korea Selatan, Brent. Mengenai tanggal peluncuran masih kami rahasiakan, mengingat terkait dengan protokol keamanan VVIP, ujar sumber dari KAI, Selain pastinya dihadiri oleh Presiden Korea Selatan, Monjein, disebutkan Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo, dan delegasi juga akan diundang untuk menghadiri acara peluncuran jet tempur KFW-EFW. Bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Nah ini Mimin sedikit gambar kan ya Brent, yang ngomong bahwasannya Indonesia alias Bapak Presiden Jokowi Dodo diundang ke Korea Selatan ini bukan Mimin. Biasanya netizen bacot itu yang ngomong siapa Mimin, yang ngomong siapa? Jadi seperti itu. Yang ngomong adalah dari KAI Korea Selatan, perusahaan Korea Selatan Sonoh, yang ngomong bahwasannya Bapak Presiden Jokowi bakal diundang, bukan Mimin. Nah, jelang peluncuran, properti KAI-FW ini semakin mendekati sempurna. Seperti rampungan instalasi bagian kokpit dan pemasangan mesin F14 GE 400K buatan gerilak elektrik Aviansen. Secara umum, GE F414 punya daya dorong dengan afterburner 22.000 lb atau setara 98kn. Panjang mesin ini mencapai 3,9m dan diameter 0,98m. Sementara, inlet diameter mencapai 0,79m. Airflow yang dihasilkan dari F414 disebut hingga 77,1kg per detik. Nah, usut punya usut, Brent Angkatan Udara Korea Selatan memproyeksikan pengadaan hingga 120 unit KF-8. Mantap bukan, Brent? 120 unit KF-8. Sementara untuk Indonesia memproyeksikan akusisi 48 unit IF-8, General Aviansen sendiri akan memasok total 240 unit mesin F414 berikut suku cadangnya untuk menunjang program KF-8, Brent. General Aviansen sebelum ini telah memasok seri mesin F404 untuk kebutuhan T-50 Golden Eagle Angkatan Udara Korea Selatan yang dijual ke Malaysia ini kalau nggak salah, Brent. Bahkan, F-15 Eagle Angkatan Udara Korea Selatan juga mengadopsi mesin besutan GE Aviation yakni seri F-110. Nah, Brent, itu tadi pembahasan admin. Seputar, satu bulan jelang peluncuran KF-8, Presiden Jokowi bakal ikut meresmikan atau Presiden Jokowi akan diundang ke Korea Selatan. Bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu baca di kolom komentar. Nah, Brent, oke sekian dulu video dari Amada Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. See you next time. Bye. Bye.